Intro Selamat pagi adek-adek Apa kabar nih semua yang di rumah? Pasti kabar baik nih Mbak Vina Lagi pada ngapain ya kira-kira ya? Harusnya sih lagi persiapan membuat ibadah minggu hari ini Kak Oh iya kita mau ibadah Udah pada sarapan belum ya di rumah? Kayaknya ibunya udah bikinin sarapan nih Kak Jadi mereka udah semangat Enak ya dibikinin sarapan Betul Oh iya sebelum kita mulai disini Kalian udah pada kenal belum sama mas mbak-mas mbak yang disini? Beberapa pasti ada yang belum nih Kak Kita kenalan dulu aja Oh iya kita kenalan dulu ya Nama aku Mbak Rahel Nama aku Mbak Vina Terus ini ada Mas Elois Dan di sebelah kiri Mbak Rahel ada Mbak Intan Nah setelah kenalan kita mau ngapain Mbak Rahel? Kita mau pujian untuk pembukaan ibadah dulu nih Mbak Vina Nyanyi apa nih? Kita akan nyanyi lagu judulnya Apa kabar? Mari bergembira? Mari bergembira Kita nyanyikan bersama-sama ya sambil berdiri yuk yang di rumah biar selangat Untukin gerakannya ya Apa kabar? Mari bergembira Tepuk tangan Tepuk tangan kedipkan matamu Goyang kanan goyang kiri Putar 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 hari yang lain Nah udah pada panas belum yang di rumah? Udah panas belum Mbak Rahel? Kayaknya sih udah Kak Udah ya disini sih udah panas ya Soalnya ada lampu-lampu gitu loh jadi panas Panas Selain kita mau ngapain? Kita sebelum memulai ibadah minggu hari ini Kita berdoa dulu nih Mbak Vina Berdoa Siapa yang mimpin? Yang mimpin Mbak Intan Dipersilahkan untuk Mbak Intan memimpin doa Oke Mari adik-adik yang ada di rumah kita berdoa ya Selamat pagi Tuhan Yesus Terima kasih untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Saat ini Tuhan kami mau memulai ibadah anak di pagi hari ini Kiranya Tuhan berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur Amin Terima kasih Mbak Intan Kita tadi kan udah nyanyi tuh Terus kita juga udah doa pembuka Sekarang kita mau ngapain Mbak Rahel Sekarang sebelum kita menerikan cerita dari Mbak Intan Kita mau menyanyikan satu lagu terlebih dahulu Yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai Kita nyanyi sambil gerak ya teman-teman Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai Kasihnya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu panas Mengalir di waktu hujan Kasihnya seperti sungai di hatiku Kasihnya seperti sungai di hatiku Mengalir di waktu panas Mengalir di waktu hujan Kasihnya seperti sungai di hatiku Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan Yang dipimpin oleh siapa Mbak Rahel Mbak Intan Silahkan Mbak Intan Iya terima kasih Hai selamat pagi adik-adik Apa kabarnya nih hari ini Semoga kabar baik ya Dan selalu sehat-sehat di rumah Nah pagi ini Mbak Intan ingin berbagi Kisah-kisah yang menarik sama adik-adik semua Nah pagi ini Mbak Intan akan ditemani oleh Satu teman Mbak Intan Lihat nih ada yang ada di sini Namanya Jojo Halo teman-teman Apa kabar? Oke halo Jojo Jojo apa kabar? Jojo sehat dan kuat Hahaha Wah keren sekali ya Jo Suaranya Jojo lantang sekali Terus selama ini Jojo ada di rumah aja ya berarti Iya Aku ada di rumah aja Aku belajar di rumah Ternyata Mbak Intan rumah itu bisa jadi sekolah Oh ternyata rumah bisa jadi sekolah ya Jo ya Ya iya sih dimanapun kita berada itu bisa jadi sekolah Bahkan kita semua itu bisa juga jadi guru buat diri kita Buat orang-orang di sekitar kita Nah gimana pengalaman si Jojo selama belajar di rumah Selama ini berarti udah berapa lama ya Jo kamu belajar di rumah Hmm aku sudah satu bulan lebih kayaknya Mbak Intan Ternyata belajar di rumah Ternyata belajar di rumah Membosankan Membosankan gimana Jo? Kok kamu bisa merasa bosan Jo? Iya Jojo bosan di rumah Juju gak bisa ketemu sama teman-teman Terus Mbak Intan PRnya banyak kalau di rumah Wah kamu dikasih banyak PR kalau di rumah Jo? Iya tapi-tapi walaupun begitu seru lho Mbak Intan Wah serunya gimana Jo? Kan tadi kau bilang di rumah gak bisa ketemu teman Kemudian di rumah banyak PR Terus serunya dimana Jo? Iya tak kasih tau Mbak Intan Di rumah Jojo bisa bangun siang Hahaha aku bisa bangun siang Lah kok kamu di rumah malah bangunnya siang? Iya bangun siang Kalau gak percaya tanya sama Mbak Vina Sama Mbak Rahel Wah iya Mbak Vina Mbak Rahel Kalian kalau di rumah belajar di rumah bangunnya bisa siang? Bisa sih Jo Cuman harus tetap ingat tugas Kalau harus bangun pagi untuk ngerjain tugas Harus tetap dikerjain gitu Iya Jojo juga seperti itu Tapi PRnya banyak gak Mbak Rahel? Super-super banyak Sama PRku juga banyak Oke Terus kalau kamu di rumah Apa yang kamu lakukan selain kamu ngerjain PR Jo? Aku bantu Budepul Budepul? Budepur? Pakai R bukan pakai L No 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 Aku bilangnya Budepul Oke kamu bantu Budepul apa? Bantu Budepul untuk ngantar makanan ke orang-orang yang gak bisa makan Loh ada ya yang gak bisa makan? Ada mereka yang terdampak COVID-19 Inilah Kak Oh gitu Karena kamu cerita tentang Kamu ikut nganter Budepul Nganter makanan ke orang-orang yang tidak bisa makan Atau yang terdampak dari pandemik ini Aku jadi ingat satu kisah Kisah apa? Kisah apa? Kisah tentang Stefanus Stefanus siapakah dia? Jadi Stefanus itu adalah salah satu murid pilihan Yesus Dia orangnya keren sekali Dia suka membantu orang yang berkesusahan Nah Jojo mau dengar ceritanya gimana? Mau 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 Aku mau dengar Gimana ceritanya? Oke Jadi begini Ketika jumlah pengikut Isa semakin bertambah Orang-orang Israel kelahiran Yunani bersunggut-sunggut terhadap orang-orang Ibrani Sebab ibu-ibu mereka yang janda tidak dapat membagian kebutuhan sehari-hari Kedua belas rasul memanggil seluruh jemaah dan berkata Tidak baik bagi kami melalaikan pemberitaan firman Allah hanya untuk makanan Saudara-saudara Pilihlah tujuh orang di antaramu yang terkenal baik penuh roh Allah dan bijaksana Kami akan serahkan tanggung jawab ini pada mereka Dan kami sendiri akan tekun berdoa dan memberitakan firman Allah Seluruh jemaah setuju dengan usulan itu Mereka memilih Stefanus seorang yang berkuat imannya dan dipenuhi roh Allah Filipus, Prokorus, Nicanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus dari Antioquia Penganut agama Bani Israel Ketujuh orang itu dihadapkan kepada para rasul Rasul-rasul berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka Firman Allah semakin tersebar luas dan jumlah orang yang percaya di Yerusalem semakin bertambah Banyak pula imam yang menyerahkan diri dan menjadi percaya Stefanus adalah orang yang dilimpahi berkah Allah Allah memberikannya kuasa Untuk mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda ajaib di depan banyak orang Tetapi ada orang-orang yang menentangnya Orang-orang itu adalah orang-orang Yahudi dari Kirine Iskandaria dari Kilikia dan Asia Mereka mulai berdebat dengan Stefanus Mereka tidak dapat melawan hikmatnya dan ruh Allah yang mendorongnya berbicara Karena itu mereka menghasut beberapa orang untuk berkata Kami mendengar orang ini menghujat Musa dan Allah Mas Stefanus keren ya Iya benar sekali Nah Mas Stefanus ini salah satu dari tujuh orang yang dipilih oleh para murid Tuhan Yesus setelah kebangkitan Yesus Untuk mengawasi pembagian bantuan kepada para janda Nah Stefanus ini juga orang yang penuh dengan iman, hikmat dan roh kudus Dia juga punya karunia dan kuasa untuk mengadakan mukjizat Untuk semua orang yang memahami firman Tuhan Sehingga bisa memberitakannya dengan penuh keberanian Ada beberapa orang atau banyak orang sih waktu itu yang tidak suka dengan si Stefanus ini Nah kemudian mereka orang-orang yang tidak suka dengan Stefanus ini Mencoba menyebarkan kabar kebohongan atau yang saat ini kita sebutnya hoax Bahwa Stefanus itu sudah menghujat Musa dan juga sudah menghujat Allah Akhirnya Stefanus dibawa ke depan imam besar Nah di depan imam besar ini si Stefanus itu mengadakan pembelaan Dia menceritakan mengenai sejarah bangsa Israel yang menolak Musa sebagai pemimpinnya Dan malah berpaling dari Allah dengan membuat lembu emas Pada akhirnya ia juga menegur banyak orang Sama seperti menegur nenek moyang mereka sih gitu Mereka menegur nenek moyang mereka yang menentang roh kudus Dan juga membunuh para nabi yang diutus oleh Tuhan Termaksud waktu itu membunuh Yohanes Pembaptis dan Yesus Nah pada akhirnya Stefanus ini akhirnya dilempari Diberikan hukuman dengan cara dilempari batu sampai akhirnya meninggal Wah begitu ceritanya ya Ngomong-ngomong Mas Stefanus itu baik hati ya Mas Stefanus itu tulus suka membantu sesamanya Aku mau jadi seperti Mas Stefanus Mbak Intan Aku mau jadi seperti Mas Stefanus yang tidak ada U dibalik B U dibalik B? Maksudnya U dibalik B itu apa? Iya Mbak Intan Ada udang dibalik bakwan Loh kalau ada udang dibalik bakwan kan malah enak Tinggal langsung dimakan aja Eh Mbak Intan Aku jadi ingat Bahwa kemarin itu aku sempat ikut membagikan beras, minyak, mie ke tetanggaku Yang harus di karantina 14 hari Kasian Kalau tidak dibantu nanti mereka tidak makan 14 hari tidak makan kan kasian Aku aja 2 jam gak makan lapar Par, par, par Oh gitu kamu ini ya sangat mudah lapar ya Iya Nah Jojo tadi juga udah ceritakan Kalau Jojo ikut membagikan makanan untuk berbuka puasa Kemudian Jojo ikut memberikan Apa namanya tadi Bantuan beras dan teman-temannya ke orang-orang yang membutuhkan Orang-orang yang berkesusahan Jojo itu udah keren sekali Jojo sudah hampir seperti Stefanus yang juga ikut ambil bagian Bekerja berkarya untuk Tuhan Nah bukan karena Jojo masih kecil Jadi Jojo tidak bisa membantu sesama Jojo yang berkesusahan Dengan menemani ibu mengantar bahan makanan Itu Jojo sudah melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar sekali Wah benar juga ya Mbak Intan ya Aku sudah melakukan perbuatan baik dengan hal-hal kecil yang aku bisa Nah kalau gitu kayaknya kita seru nih kalau ngajakin adik-adik yang ada di rumah Teman-teman Jojo yang ada di rumah untuk melakukan kegiatan seperti ini juga Iya ya teman-teman di rumah juga bisa loh melakukan seperti yang Jojo dan Mas Stefanus lakukan Melakukan hal-hal kecil dengan kasih yang besar Nah buat adik-adik yang ada di rumah Ayo bersama dengan orang tua Orang tua kalian untuk melakukan kegiatan berbagi dengan orang-orang yang berkesusahan Apalagi pada masa-masa seperti sekarang ini Caranya mudah aja Mungkin teman-teman atau adik-adik di rumah Melihat ada orang pemulung atau pengemis yang lewat di depan rumahnya Atau ada di sekitar rumahnya Kita bisa juga bantu dengan cara memberikan mereka makan Cukup masakan yang dimasak ibu aja yang di rumah di dapur apa Kita sediakan sedikit kemudian kita kasih ke mereka Atau kalau di rumah teman-teman itu ada jajanan atau snack-snack banyak Bisa kita bagi juga ya Jo ya ke teman-teman ini kita kasih snack-snacknya itu Kita berbagi makanan kepada mereka Atau yang seperti yang Jojo lakukan juga bisa Apa Mbak Intan? Yang Jojo ikut menemani ibu depul atau Jojo ikut menemani ibu Mengantar makanan Membantu mengantar makanan yang orang tua kalian Orang tua Jojo lakukan Kayak gitu Jadi hanya ikut mengantar aja itu juga sudah bisa disebut membantu loh Itu juga udah keren sekali Nah buat teman-teman yang ada di rumah Buat adik-adik yang ada di rumah Kita bisa coba untuk melakukan itu Tapi juga perlu diperhatikan bahwa ketika kita melakukan itu Kita juga harus menjaga diri kita sendiri dengan cara pakai masker Setelah itu setelah kembali ke rumah kita bisa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir Nah benar sekali jadi jangan pernah lupa untuk selalu pakai masker Dan cuci tangan mandi dengan sabun dalam posisi air yang mengalir Dicoba di rumah ya Itu aja kisah dari hari ini Kisah tentang Stefanus yang bisa berkarya untuk Tuhan Selamat pagi dan Tuhan memberkati Tuhan melindungi kita semua Bye bye Aku serahkan ya ke Mbak Vina sama Mbak Rahel Sana Mbak Vina Mbak Rahel Ayo Nyanyi 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 aku mau nyanyi Thank you Jojo Terima kasih juga buat Mbak Intan Sama-sama Nah sekarang kita mau menyanyikan pujian penutup ya Mbak Rahel Judulnya apa? Judulnya Sayang Sayang Disayang Sayang Sayang Disayang Aku disayang Tuhan Aku diangkat cari anaknya Aku disayang Tuhan Glory 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 Hallelujah Glory 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 Puji Tuhan Glory 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 Puji Tuhan Sayang Sayang Disayang Aku disayang Tuhan Aku disayang Daging amor Glory 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 Muji Tuhan Glory 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 Hallelujah Glory 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 Puji Tuhan Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi minggu depan ya Dadah Dadah